Intro Hubungan Iran dan Arab Saudi yang selama beberapa tahun belakangan renggang kini mulai menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari diperbolehkannya jamaah asal Iran untuk melakukan umroh setelah 9 tahun lamanya dilarang oleh Arab Saudi. Melansiruters, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk mencabut larangan umroh bagi jamaah asal Iran sejak Desember 2023. Namun, hal itu baru telaksana pada April 2024 karena kedua negara harus menyelesaikan sejumlah permasalahan teknis. Duta Besar Arab Saudi untuk Iran, Abdullah bin Saud al-Anzi hadir di Bandara Utama Teherat dalam upacara perpisahan yang diadakan untuk 85 jamaah. Keberangkatan jamaah umroh dari Iran ini menjadi hasil dari membaiknya hubungan antara kedua negara timur tengah tersebut. Di Riyad, gerbang di Kedutaan Besar Iran kembali akan dibuka untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Teheran juga membenarkan pihaknya sedang menyiapkan pembukaan kembali layaran konsuler dan diplomatik di Arab Saudi. Hubungan kedua negara mulai membaik sejak Cina menjadi mediator kesepakatan antar kedua negara yang putus hubungan sejak 2016. Putusnya hubungan diplomatik kedua negara ini lantaran eksekusi seorang ulama syiah oleh Saudi dan penyerbuan kedutaan besar Saudi di Teheran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!